Oke, video ini dibikin di tengah malam, dini hari jam 1.46. Setelah tadi ikut pengajian di Istiqlal bersama Habib Jindan dan Habib Salim bin Habib Umar bin Hafidh dari Tarim Hadromud Yaman sana, putra dari Habib Umar bin Hafidh, guru kita semua. Karena ini adalah malam terakhir, dimana nanti malam itu final. Dan tadi kita nobar semifinal dimana Krelasia menang, Maroko kalah. Dan gue paksain untuk bikin video ini karena gue ingin menutup serial dakwah Piala Dunia yang udah gue mulai beberapa hari lalu sejak awal Piala Dunia. Sekaligus mengakhiri program gue jawabin pertanyaan-pertanyaan tersesat Anda seputar sepak bola dan agama. Karena ternyata cukup melelahkan. Bukan menjawabnya, tapi membaca pertanyaannya. Karena pertanyaan-pertanyaannya betul-betul wadididawu. Oke. Sekarang gue akan menjawab beberapa pertanyaan yang tersisa, yang menarik untuk dijawab. Walaupun tentunya ada pertanyaan-pertanyaan lain yang gak sempet gue jawab. Mungkin nantilah di Piala Dunia 2026. Oke. Pertanyaan yang masuk. Pertama dari AminM04 underscore underscore. Maaf di... Gue selalu curiga nih kalau udah minta maaf di awal. Orang itu kalau udah di awal ditingan minta maaf. Itu sekarang kata maaf tuh di prank. Dibuat untuk membenarkan sesuatu yang seharusnya orang tidak melakukannya atau malu melakukannya. Kayak maaf nih ada duit gak dipakai gak buat saya utang. Mohon maaf nih gak ada ceritanya duit gak dipakai. Duit pasti dipakai. Atau maaf nih ada waktu kosong gak mau minta bantu. Tidak ada waktu kosong. Kalau ada waktu kosong kita gunakan untuk ibadah. Mohon maaf. Dan membantu anda. Kayaknya gak ibadah-ibadah banget. Karena biasanya minta bantunya aneh-aneh. Maaf Bip. Kalau niat taruhan. Bener kan? Diganti dengan niat nazar. Gimana Bip? Gini ya. Taruhan dan nazar itu bukan hanya berbeda. Tapi bertolak belakang. Karena emang kayaknya mirip ya. Atau bahkan mungkin lo bayangin sama. Gue akan ngasih lo duit sekian. Kalau Perancis menang. Atau misalnya. Onar tuh. Gue akan mu'alaf. Kalau Argentina menang. Walaupun berarti gak kira mu'alaf. Karena kan Argentina gak kira menang. Jadi. Memang kayak mirip. Atau bahkan sama. Tapi kalau lo tau. Apa makna nazar. Karena nazar tuh kan. Kalau kita begini. Maka kita akan melakukan ini. Entah kita bersedekah lah. Atau melakukan sesuatu lah. Yang sifatnya kebaikan. Nah. Tapi kalau lo tau makna nazar. Itu. Bertolak belakang. Bukan cuma beda. Karena. Habib Ahmad bin Umar Asyatiri tuh. Membahas tentang nazar. Definisinya. Nazar itu. Kalau. Secara bahasa. Artinya nazar itu janji. Tapi kalau. Dalam konteks hukum Islam. Atau fikir. Nazar itu. Dijelaskan oleh beliau. Adalah. Berjanji. Untuk. Melakukan. Sesuatu. Secara pasti. Yang sifatnya. Ibadah. Untuk mendekatkan diri. Kepada Allah. Itu definisinya. Maka jelas. Dari definisi itu. Dilarang. Kita. Bernazar. Untuk sesuatu. Yang. Haram. Dan. Tidak. Melakukan sesuatu. Yang tidak bernilai ibadah. Apalagi yang. Bernilai maksiat. Jadi gak boleh. Misalnya. Gua. Gua. Akan. Minum minuman keras. Kalau. Gua. Lulus. CPNS. Gak boleh tuh. Bahkan. Melakukan sesuatu. Yang mubah pun. Itu gak boleh. Misalnya. Gua akan makan. Kalau. Lolos. SPMB. Atau. SBMPTN. Gak bisa. Karena itu sesuatu yang mubah. Tidak bernilai ibadah. Maka. Nazar. Itu. Untuk. Sesuatu yang bernilai ibadah. Baik itu. Fardu Kifayah. Atau. Sunnah. Dan tidak berlaku. Untuk yang wajib. Karena yang wajib. Dia memang harus dilakukan. Mau bernazar. Atau tidak bernazar. Kewajiban itu. Harus dilakukan. Sebagai. Ketentuan dari Allah. Kepada kita. Dan wujud syukur kita. Kepada Allah. Atas nikmat. Yang Allah berikan kepada kita. Gak bisa tuh. Bip. Saya nazar. Kalau. Saya. Ketemu jodoh. Saya akan. Sholat lima waktu. Mohon maaf. Mau. Ketemu jodoh. Atau. Belum ketemu jodoh. Anda harus. Sholat lima waktu. Justru kalau Anda nunggu. Ketemu jodoh. Sholat lima waktunya. Gak ketemu. Ketemu jodoh Anda. Jadi. Jelas. Gak boleh tuh. Bernazar. Untuk taruhan. Karena taruhan itu haram. Termasuk juga. Bernazar. Untuk sesuatu. Yang haram. Kalau saya bisa mencuri. Barang-barang dia. Saya akan sedekahkan. Sebagiannya. Gak boleh tuh. Nazar. Untuk sesuatu yang haram. Nazar itu untuk sesuatu yang positif. Dalam konteks agama Islam. Nah. Karena itu. Nazar dan taruhan itu. Bertolak belakang. Nah. Mumpung ngobrolin nazar. Sekalian deh. Kita belajar. Bahwa. Nazar itu. Gak sembarangan. Karena. Sesuatu. Yang awalnya sunnah. Atau. Fardukifaya. Kayak sholat mayid tuh kan. Itu kan fardukifaya. Kalau ada yang sholatin. Yaudah yang lain. Gak wajib lagi untuk nyolatin. Itu harus kita lakukan. Menjadi wajib. Misalnya. Kita bernazar untuk berkorban. Idulat ha nanti. Kemudian kita wafat. Maka. Kewajiban itu tetap melekat kepada kita. Yang harus dilakukan oleh ahli warisnya. Untuk mengorbankan. Sesuai dengan nazar kita. Karena itu. Hati-hati. Dalam bernazar. Dan karena itu juga. Nazar itu. Dalam Islam ketat. Dalam Fathul Qarif itu dijelaskan. Bahwa. Nazar itu. Harus dilafalkan. Secara. Pasti. Dan. Yang dilakukannya. Adalah sesuatu yang dilafalkannya. Jadi. Nggak bisa tuh. Bisa jadi. Gua akan puasa. Besok. Kalau. Gua. Dapat peringkat satu di sekolah. Atau dapat kumlot. Di kampus. Berarti. Itu bukan nazar. Karena. Lafadnya bisa jadi. Kalau nazar. Itu harus. Saya bernazar. Atau. Saya pasti. Akan melakukan ini. Kalau. Begini. Kalau. Lafalnya itu bisa jadi. Itu nggak termasuk nazar. Dan juga. Melakukan apa. Misalnya. Saya. Akan. Sedekah. Kalau. Saya. Lulus ujian. Maka. Sesuai dengan lafalnya. Bahwa akan sedekah. Sedekahnya berapapun. Boleh tuh. Walaupun hanya satu rupiah. Boleh. Misalnya melalui transfer. Tapi nggak bisa ya. Transfer minimal sepuluh ribu. Transfer aja minimal sepuluh ribu. Sedekah. Lima ratus rupiah. Nggak apa-apa sih. Jadi. Karena. Sifat nazarnya umum. Yaudah. Saya akan sholat malam. Kalau saya. Sukses. Project. Dalam pekerjaan saya yang halal ini. Yaudah. Sholat malam. Nggak mesti rokaatnya harus sekian. Nggak mesti sholat malamnya harus tahajud. Boleh witir. Pokoknya sholat malam. Berarti sholat isya boleh. Mohon maaf. Sholat isya kan wajib. Nggak. Nggak termasuk. Walaupun emang sholat di malam hari tuh. Jadi. Kalau lafalnya umum ya umum. Kecuali lafalnya khusus. Saya. Akan sedekah 500 ribu rupiah. Kalau saya. Sukses dalam. Projek halal yang akan saya jalani bulan ini. Nah maka itu nazarnya wajib. 500 ribu yang dibayarkan sebagai sedekah. Nah. Nazar. Itu. Mewajibkan sesuatu yang awalnya sunnah. Sehingga. Nazar itu. Tidak boleh dilanggar. Semua nazar. Nggak boleh dilanggar. Kalau dilanggar ada konsekuensinya. Bahkan nazar itu ada dua. Ada nazar tabarur. Ada nazar lajaj. Nazar tabarur ini. Nggak boleh dibatalkan. Karena tidak ada hukum yang bisa menggantikannya. Sebagai denda atas pembatalan nazar itu. Nazar tabarur itu. Nazar yang sifatnya. Tidak bergantung kepada sesuatu. Yang lain. Misalnya. Malam nanti. Saya bernazar. Atau saya berjanji secara pasti. Akan sholat tahajud. Maka. Nggak bisa tuh. Mau nggak mau. Lo harus sholat tahajud. Kalau lo tinggalin. Berarti lo dosa. Karena melanggar. Nazar lo. Berarti lo nggak melakukan sesuatu yang wajib. Setara dengan nggak sholat wajib tuh. Nah. Kalau. Nazar lajaj. Itu nazar yang bergantung kepada sesuatu. Yang sifatnya motivasi. Atau mencegah. Misalnya. Kalau besok saya nggak rugi. Saya akan sedekah. 10 ribu rupiah. Atau. Kalau. Sukses. Menyelesaikan skripsi. Saya pasti. Akan. Bersedekah. 100 ribu rupiah. Maka itu ada motivasi. Atau penjagaan. Yang sifatnya. Bergantung. Kepada diri kita sendiri. Kecuali bergantungnya kepada Allah. Misalnya. Kalau saya. Sembuh. Maka saya akan sedekah. Itu masuknya. Nazar tabarur. Yang nggak bisa dibatalkan. Tapi kalau nazar lajaj. Dia masih. Bisa dilanggar. Tapi tetap ya. Yang namanya pelanggaran. Pasti dosa. Tapi dia bisa dilanggar. Dengan konsekuensi membayar. Kafaro atau denda. Apa aja kafarohnya. Adalah kafaroh sumpah. Denda atas sumpah. Bisa memilih. Tiga. Atau satu. Dari pilihan-pilihan yang diberikan. Tiga itu. Pertama. Membebaskan Buddha. Dan Buddha itu nggak ada udah sekarang. Walaupun istilahnya masih ada. Buddha korporat. Atau budak cinta. Yang kedua. Anda ngasih makan sepuluh orang miskin. Dengan masing-masing makanan seberat 3.4 liter atau 0,6 kilogram. Atau ngasih pakaian kepada sepuluh orang miskin. Nggak mesti guci sih. Karena justru kalau dikasih guci. Mental dia jatuh. Pakaian yang layak. Tapi nggak. Pakaian bekas lu juga sih. Dibelikan lu pakaiannya. Atau kalau tidak ketiganya satu. Yaitu berpuasa tiga hari. Berturut-turut. Jadi. Nazar itu. Adalah sesuatu yang positif. Tapi harus lu hati-hati. Kalau sekiranya lu nggak bisa nyanggupin. Nggak usah nazar. Berjanji aja kepada diri lu sendiri gitu. Insya Allah. Kalau saya sukses saya akan begini. Lebih baik sih itu. Toh motivasi itu utamanya. Pada diri lu sebenarnya. Kalau lu punya kesadaran untuk memotivasi diri lu. Udah cukup. Oke. Sebelum ke pertanyaan kedua. Gue sengaja pakai sarung. Sebagai bentuk apresiasi kepada Marokok. Karena betapapun mereka sudah juara empat dan ngasih keindahan sepak bola. Tentang pentingnya bakti dan doa. Kepada dan dari seorang itu. Dan juga gue mau fair. Gue juga apresiasi kepada supporter Jepang yang memberikan pelajaran kepada kita. Walaupun mereka non-muslim. Tentang pentingnya menjaga kebersihan. Yang itu sangat islami. Dan pakai baju putih karena. Tidak ada negara yang saya dukung di final ini. Jadi saya putih aja lah. Tidak memihak. Ya gue sih duga Perancis yang akan menang ya. Tapi gue sih bukan karena. Ngefans ke Perancis. Biasa aja. Dulu karena ada Zidane aja tuh. Oke. Gue sebenarnya sih mau ngelanjutin. Ke beberapa pertanyaan lagi. Tapi karena ini panjang banget. Gue kasih spesial untuk final. Jadi sehari. Dua konten dakwah piala dunia. Setelah ini. Beberapa jam lagi. Gue akan upload lagi. Video jawabin. Pertanyaan-pertanyaan. Tersesat seputar. Bola dan agama. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.